Halo, Diyar. Apa kabar? Balik lagi sama Pratih dan aku kembali lagi. Seperti biasa, mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet. Oke, kembali aku ingatkan ini hanya prediksi, just take it easy, oke? Oke, pembacaan kartu itu bisa berubah, jadi di bawah sampai aja, oke? Dan buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, let's have a look, kita akan lihat apa sih pesannya buat kalian di video kali ini. Oke, aku dapat the word, oke? Kedepan akan ada kesuksesan dir, so especially disini aku lihat mungkin kamu makan piknik ke depan. Iban, aku lihat ke depan pun ada energi traveling, kamu kayak menikmati hidup, bahagia ya. Kamu yang makin bahagia disini kayak lepas gitu loh, free, kayak releasing ya. Kayak melepaskan beban-beban kamu dan mungkin kamu pun ke depan akan, aku lihat banyak banget kayak perubahan besar dan traveling juga mungkin disitu ya. Dan mungkin kamu akan dealing dengan seseorang yang beda ras, beda kultur, beda budaya. Disitu ada indikasi mungkin long distance. Tapi aku lihat kayak ke depan kamu tuh akan dipersatukan dengan seseorang yang terbaik. Ya, aku lihat disini kayak memang biarlah takdirnya kamu disitu, oke? So, banyak juga manifestasi bahagiamu yang akan terwujud. Kemudian disini aku dapat the page of cups. Mungkin kamu sekarang sedang berkencan atau mungkin sekarang kamu sedang PDKT dengan seseorang, which is aku dapat energy page, mungkin ini baru stage-stage awal. Mungkin seseorang Capricorn, mungkin seseorang Pisces Cancer Scorpio, mungkin seseorang Aquarius, Leo Scorpio Taurus, ya. Tapi aku lihat disini kayak kamu tuh ngerasain kayak jatuh hati lagi, kayak jatuh cinta lagi. Ada perasaan kamu tuh bahagia gitu loh, dear, disitu. Oke, really, really happy. Kemudian coba kita lihat lagi ya. The Eight of Wands, wow. Oke, again, disini mungkin kamu ketemu seseorang online, internet, social media, ya. Aku dapat kayak ada perubahan besar atau akan ada kabar baik disitu. Dan disini pun aku lihat kayak anak ayam, ya. Jadi, especially mungkin kamu yang memanifestasikan punya baby, akan ada kabar baik disitu. Tapi aku lihat apa ya, dear, kamu yang akan traveling disini. Mungkin traveling terhubung pekerjaan. Mungkin traveling terhubung disini, apa ya, percintaan, ya, studi atau apapun, disitu. Yang jelas aku lihat ada perasaan kayak kamu tuh jatuh hati lagi ya. Kayak, ya, euphoria of falling in love, disitu. Kamu akan jatuh hati lagi dan kamu akan di-link dengan seseorang yang benar-benar sayang sama kamu. Mungkin kamu single mom, single dad, mungkin dia, disitu. Atau memang ini orang baru dan kalian saling kenal. Mungkin kamu ketemu via online, ya, seperti itu. Ya, the queen of pentacles. Aku lihat kamu yang makin sukses ke depan. Aku lihat kamu yang disini kayak makin berjaya, ya, usahamu, pekerjaan kamu. Pokoknya karir kamu makin stabil. Mungkin seseorang disini juga bisa siu kambing, siu anjing, siu ular, ya, siu ayam. Oh, ini bukan anak ayam, ya, ini bebek. Ya, oh, sorry, sorry, dia, ini bebek. Oke, mungkin seseorang suka makan bebek atau emang kalau aku bilang disini mungkin seseorang punya peternakan. Ya, tapi aku lihat kayak kamu benar-benar sukses, ya, benar-benar sukses. Dan kamu pun kayak lebih, apa ya, lebih stabil dalam segi pikiran, dalam segi emosional. Kamu udah bisa kayak lebih memaknai hidup, ya, disitu. Kamu udah nggak terlalu kayak, aduh, harus gimana, harus gimana. Kamu udah tahu apa yang kamu mau, kamu jalanin. Kalau emang planningnya nggak jadi, ya, kamu punya planning-planning yang lain yang kayak cadangan seperti itu. Dan aku lihat juga ada energi komitmen. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang beda jauh usianya, ada age gap disitu. Tapi ada seseorang yang bakal sukses yang, apa ya, seseorang yang sukses yang akan datang untuk melamar kamu. Indikasi di page of one, mungkin disini seseorang suka memakai baju kotak-kotak. Mungkin seseorang disini kayak punya facial hair. Mungkin disini seseorang belah samping, ya, seseorang mungkin berhidung mancung. Seorang mungkin, kalau aku bilang disini ada indikasi foreigner, dear. Tapi, apa ya, awal baru buat kamu, ya, pasangan yang baru, cinta yang baru, hati kamu akan berbunga-bunga lagi. Dan, ya, lu ketemu online ini disini, oke. Kamu dan seseorang ketemu online. Mungkin dating apps, mungkin games, mungkin social media, apapun disitu. Ya, tapi aku lihat kayak ada seseorang yang benar-benar, dia datang ke kamu, oke. Kalau kalian lihat disini, seseorang datang. Dan, kalau kalian lihat juga disini, kayak anak-anak bebek ini mengikuti kemana induknya, oke. Apapun yang buat kamu, pasti akan, apa ya, kembali ke kamu kok. Nggak akan tertukar, nggak akan, apa ya, nggak akan, ibaratnya, pasti akan datang di waktu yang memang tepat buat kamu, oke. Oke, kembali kepada divine timing. Ya, oh my goodness, the two of cups. Wow, dear, kamu akan menikah segera, oke. Semungkin dalam dua tahun ini, dalam dua tahun mendatang, karena aku dapat two, two, two of cups. Semungkin kamu sering melihat dua, dua, dua. Again, disini, dan aku dapat dua page, page of cups, page of wands. Oh my goodness, kamu akan menikah, oke. Kamu akan menikah, perayaan bahagia kamu hadir. Dan, apa ya, this is your soulmate. Ya, mungkin ada energi, kalau kalian lihat juga disini, mereka warna rambutnya beda. Mungkin kamu dan seseorang punya warna rambut yang berbeda. Ya, mungkin seperti aku bilang di awal, beda ras, kultur, budaya. Oke, kemudian aku dapat bottom of the deck, the eyes of cups, oke. Cinta yang tulus, cinta yang terbaik. Jadi, ibaratnya disini, kamu sudah mencintai diri kamu. Ibaratnya kamu punya satu cup, ya. Satu cup itu utuh untuk diri kamu. Ya, dan aku lihat disini akan menjadi dua. Orang lain datang membawa cupnya untuk kamu juga. Jadi, kalian sama-sama saling support, sama-sama saling sayang, sama-sama saling membawur. Ya, dan aku lihat disini ikatan yang sakral. Ya, karena kalau kalian lihat di gambar ini, ada banyak jalan disini, path. Look at this, ini kayak jalan. Kemudian ini kayak jalan, oke. Ini juga jalan, oke. Ini juga jalan. Nah, disini pun kayak, apa ya, aku lihat kayak air mancur satu arah. Jadi, kalau aku bilang, apapun yang memang buat kamu akan datang. The two of cups, kamu yang akan menikah segera, kamu yang akan dipersatukan segera, kamu yang akan dealing dengan seseorang yang terbaik, oke. Dialah memang pasangan hidup kamu. Oke, so, let's see, mungkin ada tambahan dari Daily Oracle Book-nya. Oke, what drains you irredeemably has no business here, oke. Oke, so, kalau aku bilang disini, oke. Mungkin kamu terhubung dengan situasi yang kadang menguras energi, menguras tenaga, ya. Has no business here. Apapun yang menguras tenaga kamu, apapun yang kayak, ibaratnya kayak is a waste of time, ya. Mending lepaskan, ibaratnya disitu. Atau mungkin kamu dealing dengan hubungan toksik atau situasi yang toksik, lepaskan dia. Karena aku lihat disini, bagaimanapun cinta sejatimu, takdirmu, pasangan hidup kamu pasti akan menemukan jalan. Pasti akan dipersatukan dengan kamu. Ada jalan ya, seorang berjalan ke arah kamu, oke. Pasangan hidup kamu sedang berjalan menuju ke arah kamu, oke. Sebentar lagi, dalam dua tahun atau mungkin dua bulan sampai dua tahun mendatang, oke. Kamu mungkin akan bertunangan, kamu mungkin akan bertemu, kamu dan mungkin, dan dia juga akan menikah, oke. Aku lihat disini ada energi pernikahan. So, sekarang fokuskan pada apa yang membuat kamu happy, ya. Jadi, jangan buang-buang waktumu untuk hal-hal yang membuat kamu sedih, overthinking berlebih, mengulang masa lalu yang seperti ini, seperti ini. Kamu blaming diri kamu, menyalahkan diri kamu atau orang lain, itu sudah terjadi. Kamu, you cannot change the past. Kamu nggak bisa merubah masa lalu, yang bisa kamu perbaiki adalah diri kamu yang sekarang. Tapi, pasangan hidup kamu sedang berjalan menuju ke arah kamu, oke. Sebentar lagi sampai. Sebentar lagi sampai. Mungkin itu judulnya. Oke, the point isn't to understand, the point is to accept, oke. Poin utamanya adalah bukan untuk dimengerti, tapi untuk lebih kepada menerima, ya, penerimaan. Berarti, kamu harus lebih menerima diri kamu, ya, berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan situasi, dan ke depan akan ada perubahan besar, oke. Sabar disini, temperance, tapi kamu akan dipersatukan. Dan kalau kalian lihat juga disini, burung-burung ini terbang satu arah, nggak ada yang, apa ya, ke sana, kan. Nggak ada yang terbang ke sana, terbang ke sana, terbang ke sana, dia searah. So, aku lihat, ya, pasanganmu datang ke kamu, oke. Sebentar lagi, dia sampai sebentar lagi, oke. Pasangan hidup kamu sedang berjalan ke arahmu, dan sampai sebentar lagi. Mungkin itu judul yang tepat. Oke, so even this, ini, oke. Everyone has a story, say yours and listen to theirs, oke. Setiap orang itu punya cerita masing-masing, setiap orang itu punya pengalaman hidup masing-masing, ya. Bagikan pengalaman kamu, dan dengarkan mereka, untuk mungkin bertukar pengalaman, bertukar pikiran, oh iya, ya, ternyata begini, oh iya, ya, ternyata kamu bisa mempelajarnya dari sudut pandang berbeda, dan perspektif yang berbeda, tapi setiap orang punya cerita. Nah, disini pesannya dari aku, buatlah cerita hidup kamu bahagia. Life is too short, hidup terlalu singkat. Jadi, don't waste your time, jangan buang-buang waktu kamu untuk hal yang nggak perlu, hal yang menguras energi, menguras tenaga. Always be happy, dear. Jadi, create your own happiness, create your own story of happiness, or of your own happiness. Jadi, buat kisah pengalaman kamu tuh kayak lebih bahagia, dengan merubah perspektif kamu, dengan kamu berpikir positif, percaya seseorang terbaik itu hadir, dan yes, pasangan hidup kamu sedang on the way ke kamu, dan sampai sebentar lagi, oke. So, sekarang apa yang harus kamu fokuskan? Tidak usah menunggu berlebih, tidak usah obses, ah, dia datang bentar lagi. Nggak usah nunggu di depan pintu, nanti dia akan ketok-ketok sendiri, oke. Analoginya seperti itu, ya. Jadi, kamu tinggal berfokus kepada diri kamu, menikmati hidup, bahagia, ya, kejar goals kamu, kejar mimpi kamu, kejar cita-cita kamu, bekerja keras, lanjutkan hidup, be happy, create your own story, oke. Buat cerita bahagia kamu, nanti akan kamu menjadikan pengalaman untuk menginspirasi orang lain, oh, iya, ya, aku tuh dulu kayak gini-gini, misalnya aku dulu tuh sering dibully, tapi habis itu, ternyata kamu menjadikan itu motivasi untuk menjadikan kamu kayak sukses, dan kamu terkenal, kamu punya follower, misalnya, atau apapun. Ya, kamu bekerja keras, kamu bisa beli rumah, kamu bisa, misbewaratnya kayak membuat orang tua kamu bangga, buat diri kamu sendiri bangga, ya. Jadi, bener-bener kayak create your own happiness, ya. Tapi pasangan hidup kamu sedang berjalan menuju ke arah kamu. Sebentar lagi sampai kok sabar, ya. Sabar, sabar, dan bersabar. Oke, kita lihat the last, oh, it's okay. Let me take it. Oke. Revitalize your nervous system and build your confidence. Sekarang di sini, di sini kan ada nervous, ya. Mungkin kan kadang ada deg-degan, deg-degan, deg-degan. Mungkin kamu usia 3, 1, 3, 5. Tapi aku bilang berdamai, take it easy, dan coba bangun kepercayaan diri kamu lebih kuat. Karena aku lihat ke depan, wow, banyak kabar baik yang akan hadir dia, banyak kebahagiaan yang luar biasa akan datang buat kamu, dan especially as a cop, seseorang tulus, dia akan datang melamar kamu. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke kamu, oke. Dan sebentar lagi sampai, oke. Sebentar lagi sampai, sebentar lagi kok, tinggal jalan dikit lagi ya. Tapi nggak usah nunggu juga. Kamu siapkan aja sekarang. Siapkan diri kamu, perbaiki diri kamu, improve diri kamu. Yang penting di sini, dia pesannya adalah sekalipun kamu, terutama yang wanita, sekalipun kamu sudah menikah dengan pria, ya pun dia mungkin kaya raya, atau apa, tetap kamu juga harus punya penghasilan, kamu sendiri. Kamu tetap punya your own money, oke. Finansial kamu sendiri, disitu, oke. Dan take care of you, oke. So, itu dia mungkin pesannya. Yes, friend, bahagia kamu hadir video ini, mengkonfirmasi, tetap berdoa diri, karena jodoh di tangan Tuhan. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you, and always have a nice day. Bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.